Sialong, selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kasih dari Tuhan Yesus yang adalah sahabat sejati itu senantiasa menyertai dan menuntun kita semua. Karena dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mari sahabatku sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapak terkasih surgawi, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, kami bisa menjumpai sahabat-sahabat kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani hari ini, kami mau menikmati anugerahmu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Ibu bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gilbert Kate Chesterton adalah seorang penulis, penyair, filsuf, dramawan, jurnalis, orator, teolog awam, penulis biografi, serta kritikus literal dan seni yang berasal dari Inggris. Chesterton utamanya dikenal karena karya fiksinya tentang seorang detektif pastor, Father Brown, dan karya-karya apologetikanya yang meyakinkan. Dalam novel karangannya yang berjudul The Man Who Was Thirsty, seorang polisi agen rahasia menyelunduh ke dalam kelompok pemberontak yang ingin mengacaukan dunia. Ia diselimuti ketakutan yang luar biasa sampai akhirnya ia menemukan seorang sekutu di dalam kelompok itu. Chesterton menulis perasaan sang polisi ketika menemukan seorang teman. Dalam sebuah pencobaan ini, akar ketakutannya adalah kesendirian. Tak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan betapa besarnya perbedaan antara sendirian dan memiliki seorang teman. Para ahli matematika mengatakan bahwa 4 orang adalah 2 orang ditambah 2 orang. Namun bila kita mendapatkan seorang teman, kita bukan sekedar 2 orang yang bersatu, melainkan bagaikan kesatuan 2.000 orang. Ibu bapak cuma ada yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang cemburu dan kehilangan akal sehat. Ia memiliki seorang teman yang mau mengambil resiko besar untuk mendampinginya, yaitu Yonatan Putra dari Raja Saul. Ia menyatakan kesetiaannya kepada Daud dan memberitahukan niat sang ayah untuk membunuhnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 31 hingga 42. Lalu saat Saul mengejar Daud ke Padanggurun dikatakan, bersiaplah Yonatan. Lalu pergi kepada Daud di Koresa, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 16. Yonatan hadir di saat-saat Daud dalam kesusahan dan ancaman. Ibu Bapak Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, David McKesslin pernah berkata, betapa indahnya hadiah yang kita berikan saat kita dengan setia menampingi seorang teman yang membutuhkan dukungan. Ini artinya kehadiran kita di tengah-tengah kesukaran yang dihadapi oleh sahabat kita sangatlah berarti dan sangat dinantikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kiranya engkau berkena memberkati persahabatan demi persahabatan yang kami miliki, sehingga menjadi persahabatan yang terus dimurnikan di dalam engkau, yang saling membangun, saling menguatkan, saling menolong, saling menghibur satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur untuk benar-benar firman Tuhan hari ini, dan kami percayakan seluruh aktivitas dan karya-karya kami sepanjang hari ini di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua.